Akhir-akhir ini banyak sekali hewan-hewan aneh saling bermunculan. Sekitar seminggu yang lalu kita dihebohkan berita tentang lahirnya anak babi mutan yang mirip manusia dan Hugh Goblin. Baru-baru ini seorang nelayan asal Australia juga dikejutkan dengan penemuan ikan tawar yang memiliki mulut ganda. Ikan aneh tersebut ditemukan gari-werik di Danau Boneh, Australia Selatan. Werik telah bekerja sebagai nelayan komersil di area tersebut selama lebih dari 30 tahun. Dan itu-itu bukan pertama kalinya ia menemukan sesuatu yang aneh-aneh. Sebelumnya ia juga pernah menemukan ikan yang memiliki bentuk kepala aneh, bahkan ada yang mirip seperti ikan lumba-lumba. Tapi penemuan ikan bermulut dua adalah yang pertama kalinya ia temukan. Terima kasih telah menonton!